Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bandung berhasil menangkap 5 tersangka pengeroyokan terhadap seorang pria di sebuah kafe di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung pada Sabtu Silam. Motif para tersangka melakukan pembacokan karena dilatar belakangi dendam terhadap korban. Tak membutuhkan waktu lama bagi kepolisian Resort Kota Bandung untuk menangkap para tersangka pembacokan terhadap seorang pria di sebuah kafe di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Satu reskrim Polresta Bandung berhasil menangkap kelima tersangka tak lama setelah mereka melakukan pembacokan terhadap korban. Kelima tersangka yang diamankan yakni J, A, S, E, dan D,D. Mereka ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Motif para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban karena balas dendam. Menurut pengakuan tersangka S, sebelumnya dirinya pernah dipukul oleh korban. Karena tidak terima atas perbuatan korban, kemudian memanggil empat pelaku lainnya dan langsung mendatangi korban di sebuah kafe, lalu melakukan pengeloyokan dan pembacokan. Akibat pengeloyokan tersebut, korban mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Ada pun motif, motif daripada kebiasaan ini pada awalnya pelaku ini didatangi oleh pelaku, para pelaku didatangi oleh korban. Kemudian dilakukan pemutuan. Setelah itu mereka kembali ke kapasnya perutu. Tidak berapa lama, pelaku yang sudah dilakukan penyukur oleh korban, kemudian melakukan penyukur oleh korban. Jadi motifasi melakukan penyukur oleh korban. Usai melakukan aksinya, para pelaku pun kemudian membuang senjata tajam yang digunakan di pinggir tol buah batu dan saat ini masih dalam pencarian. Akibat aksi pembacokan tersebut, klima tersangka diancam hukuman 10 tahun penjara.